Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya channel titik dari Tuhan bertemu salam lapan semoga tidak bosan kali ini aku mau mengalap jendela oh ya kemana kabar kalian semoga selalu selalu dimudahkan selalu dimudahkan segala kalanya ya teman teman udah dilancarkan rejepinya kali ini aku mau ngelap jendela ya teman teman sekalian aku ya ngelap-ngelap dapur gitu ya terus itu apa itu jauh esin atau pengisap udara di pengisap itu makanan itu buang makan biasa akan kalau disini makanan di dapur ya teman teman karena udah kontor jadi hari ini aku mau ya bersih-bersih dapur gitu ikuti kegiatan apa ya teman teman buat teman teman yang mau datang ke Hong Kong atau kerja keluar negeri dimanapun itu berada semoga ini bermanfaat dan ini adalah sedikit gambaran dari pekerjaan kita ya sebagai asisten rumah tangga asing ya oke teman teman ayo ikuti nah ini aku di dapur ya teman teman ini aku naik kayak kursi gitu ya dan aku juga sebenarnya takut karena aku gendet ya takut kursinya ringsek ya teman teman yaudah yang penting hati-hati ya karena dari majikan saya juga gak boleh ngelap jendela tapi ya gimana lagi karena kan kotor jadi kan ngeliatnya juga apa ya ngeliatnya juga kan yang risih ya teman teman oke jangan lupa untuk berdoa sebelum kita melakukan pekerjaan ya teman teman jadi saya cara mengelapnya itu pertama itu saya pakai air biasa ya pakai air biasa saya basahin dulu itu karena apa agar kacanya tidak melaret-melaret teman teman jadi saya triknya itu seperti itu kalau langsung sabun itu kan biasanya melokar-melakar ya karena posisi kering posisi jendela kering itu langsung pakai sabun itu saya pernah pengalaman jadi garis-garis gitu lah teman melokar-melakar jadi ya saya kasih air agak banyak gitu biar basah dulu terus kalau yang berminyak pat kayak di dapur itu kan kadang kena uap masakan ya teman teman jadi otomatis lebih apa itu peliket lengket ya jadi saya akali saya pakai sabun tapi ya gak banyak banget ya takutnya terlalu banyak air buat nyiramnya kan nanti yang flat bawahnya itu nanti dimarahin kita ya kita kena komplain dari apartemen yang bawah jadi ya kira-kira gitu lah teman teman kalau yang saya cuci ini ini namanya jauh heisin itu alat itu loh teman teman baunya kalau kita masak itu kita buka ini ya ini biasanya ini tuh deket-deket area kompor ya karena biar kalau kita masak itu gak bau terus gak masak ke rumah tapi baunya itu keluar gitu ya jadi ini fungsinya ya untuk menghilangkan bau masakan ya ini juga harus kita bersihkan ya teman teman itu ya pokoknya kalau kita lihat kotor ya kita bersihkan nah tidak usah kita nunggu satu bulan sekali atau pokoknya kalau saya sendiri itu saya lihat kotor ya saya bersihkan gitu jadi ini kita tanpa kita disuruh lah ya teman teman halnya itu seperti ini hampir mirip kipas angin kayak gini cuma dia nempel di tembok ya ini kita cuci bersih kalau disini kan ada yang misal berminyak pati itu kita semprot pakai apa itu ya alat kimia apa gitu ya teman teman banyak-banyak mereknya saya modelnya ya kita semprot dulu beberapa saat setelah itu kita cuci lagi dengan sabun cuci piring gitu ya nah ini ya teman teman ini saya pakai alat kayak alat seadanya ini sebenarnya buat ngemerur baju ya itu sticknya ya tapi aku pakai buat yang ketinggian itu aku pakai itu sebenarnya kenapa saya di awal nggak langsung pakai ini ya walaupun bisa ya teman teman soalnya yang pertama saya bilang lagi karena posisi jendela kering langsung kita lap seperti ini itu susah ya nanti peliketnya nggak hilang malah kacanya menurut aku kacanya nggak pening malah burem gitu jadi emang aku tuh sukanya itu dari awal itu aku pakai pakai tangan aja kita naik pelan-pelan ya kalau yang sangat beresiko itu saya nggak berani tapi insya Allah ya ini saya pelan-pelan gitu ya teman teman untuk yang kalau udah bersih gitu ya aku terakhiran aku pakai lapak yang tadi itu juga aku basahi tapi aku beres kering gitu teman teman itu untuk memastikan aja untuk lebih bersih lagi gitu ya nah ini sekalian aku masang tadi itu jauh esinnya ya teman teman aku sekalian pasang karena tadi udah kering biar aku nggak bolak-balik naik gitu ya teman teman jadi seperti itu masangnya itu disitu ya itu emang udah ada lubang sendiri udah dari sananya pokoknya saya tinggal masang lagi gitu menyebut teman teman dimanapun tetap hati-hati tetap bismillah ya jangan corpoh ya kiranya tempatnya itu susah bahaya jangan ya teman teman selamat menikmati selamat menikmati ya ini saya udah labersih udah atas udah selesai ya jadi alat-alat barang-barang yang tadi disitu aku balikin lagi ya teman teman sekali lagi kalau kita bersihin atas barang yang dibawah itu kita singkirin dulu teman teman biar itu koturnya nggak jatuh kebawah nanti malah banyak kerjaan lagi nah itu ini saya balik-balikkan ya ke tempat semula gitu oh ya teman teman ini aku disuruh beli nasi goreng buat makan siang ya teman teman aku udah selesai kerja lap-lap ya sekarang aku turun dulu ini posisi flat seperti ini modelnya ya teman jadi nggak ada orang keluar ngobrol kayak di indo gitu hidupnya sendiri sendiri gitu ya ini saya di lantai 25 ya teman ini saya masuk lift dulu di rumah saya nggak video ya karena memang itu saya menghormati privasi majikah ya saya juga baru datang juga dari Indo ini dia saya udah sampai restorannya restoran Cina itu namanya canteng banget karena cuma di terakhir jadi cepat di dalam restoran itu dingin banget ya udah sejuasa dingin ya lor masih aja buka AC jadi ini aku nunggu di depan siapa yang bisa baca itu bahasa indonesianya apa itu di belakangan ada tulisan Cina ya lor ini saya review sedikit jadi disini komplit ada welcome atau supermarket terus ada oke oke juga kayak alfamart gitu modelnya terus ada toilet umum toko roti toko obat obatan toko alat tulis di sini di bawah apartemen itu apa-apa ada yang cuma pasarnya yang agak jauh pasar sayur pacar pasar kerasional ini ada tontonan ini burunya lapar dia minta makan restoran selesai 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 lor saya mau mampir ke supermarket lor saya mau beli sedikit 9 sebenarnya 9 apa-apa ada cuma uang yang enggak banyak apalagi tanggal 2 ini akhirnya aku ambil biskuit ya lor karena musim dingin itu lor sekali lagi saya itu punya emah jadi saya usahakan saya punya 9 kadang dikasih majikan kalau pas enggak dikasih saya harus nah itulah ini dia nasi goreng yang aku beli tadi lor jadi satu hab itu aku dibagi tiga ya tapi emang bahku itu mereka makannya cuma sedikit dan dikasih naija juga tadi beli di sana ya satu paket setelah aku makan ini aku langsung lanjut cuci sayur ya walaupun masaknya malam tapi bahku itu senangnya siang nyucinya ya lor biar katanya biar apa ya sorenya gak terlalu banyak kerjaan gitu karena setelah nyuci ini setelah makan nyuci ini anakku jam kadang jam setengah empat jam empat aku turun kebawah ya membawa membahku ke membah putri sama membahkaku bapak olahraga di bawah gitu ya lor ya punya ada waktu ya digunakan ada kalahnya capek ya duduk sayur apa namanya ini gede-gede banget ya aku nanti sayurnya itu masaknya itu direbus sama daging babi halo setelah motong selesai jangan lupa direndam ya lor direndamnya agak lama ya terus kita kasih garam kalau bisa itu kenapa kan itu dari garam itu nantikan ulet-ulet yang kecil nggak kelihatan lah bener kan guys ini aku modon ngajak mereka ya tapi sekali lagi aku nggak bisa videoin majikan ya lor maaf banget ya ini saya sedikit review bawah apartemen majikan ini jadi ada kolam gini segeri ada pohon bambu banyak pohon lah cuma pohonnya itu jarang ada bunganya ya rata-rata daun-daun gini nambah itu disana karena sekarang mbak kularaka itu juga nyuruh aku lari-lari lor ya nggak papa lah ya walaupun capek lari tapi ya memang itu perlu ya buat kesehatan karena saya terlalu gemuk kan ya enggak bagus juga kan ini seperti ini kegiatan saya ya terima kasih banget buat temen-temen yang selama ini udah dukung saya yang udah subscribe yang udah like komen terimakasih banyak ya semoga kalian disehatkan dimudahkan resekinya ya ini aku udah sampai rumah lor aku mau baris-baris lagi ya gitu terima kasih terima kasih dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya ya selalu mendukung dan semoga saya ke depannya lebih baik lagi untuk bikin video videonya semoga bermanfaat buat kalian bisa sharing pengalaman tentang kerja di luar negeri ya lor terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video keep positive thinking jangan lupa selalu berdoa dan berihtiar ya lor karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan mengangkat rajat kita ya oke stay strong stay positive thinking dadah salam anak rantau selamat menikmati